Sesungguhnya mereka adalah membenci keberadaan Jam'iyah Nadatul Ulama karena NU dianggap organisasi yang akan menghalangi cita-cita dan tujuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KB Baes yang meriksa ini video kia saat ini sedang rame di dunia maya, di dunia lain khususnya Gus Muwafiq yang pernah menyampaikan pengajian yang seakan-akan dianggap itu menistakan agama padahal itu menyampaikan dengan referensi yang jelas Kitab Kuningnya ya jelas Nah janjannya ada persoalan apa Kalau memang sekedar menistakan agama dianggap menistakan agama kenapa yang lain itu tidak dipersoalkan? Safiq Basalamah pernah menyampaikan dalam pengajiannya orang tua Rasulullah itu masuk neraka kemudian si Somad itu juga pernah ngomongakan bahwa Rasulullah tidak bisa membuat rohmat talil alamin terus ngeluhi ke Baten Maning Evi Bocawingi sore ngajinnya bumbu mengendi ngomongakan jari kanjeng nabi sesat nafsiri wawajadaka dolang fahada disini persoalannya menurut saya itu bukan masalah benar dan tidak benarnya mempermasalahkan penistakan agama tapi janjannya kalau sekedar untuk gerada geruduk cari kekuatan nyong santri pirang-pirang pasukan pirang-pirang tapi ahlaknya wacara nyong orang kayak kue janjannya karepe apa sih? intinya bahwa kono padagi yang mempermasalahkan Gus Muafit kue sing orang seneng karo NU dari dulu orang yang tidak suka dengan NU selalu apa? dipersoalkan yang disampaikan oleh dia-idia NU jadi bukan masalah benar dan tidak benar janjannya karepe kisru apa keperiwe sih? hanya sekedar untuk gak wabalah keakean gerada geruduk kami siap kami siap sebanyak mungkin ini saya itu Kang Selamet yang dijuluki PKS Pak Yeh Selamet siap gerada geruduk nek pancana gerada geruduk misi keperiwe janjannya karepe Ustadz Basalamah pernah ngomong ngomong orang Tuhan kanjin Nabi Jareh melibung neraka somat ngomong Aken Jareh Rasulullah tidak bisa membuat rohmat talil yang alamin Evi ngomong Aken kanjin Nabi sesat kenapa tidak dipersoalkan Gus Muafiq secara etika sudah minta maaf kalau memang itu dianggap salah tapi terus bahkan sampai dilaporakan polisi ini juga tidak kriminalisasi ulama agar pancana pengen dialog saya siap kapan saja saya siap diundang untuk dialog masalah persoalan ini supaya kita clear lah catat keh nomornya nyong 085 227 363 763 saya siap untuk berdialog kapan saja saya siap diundang atau anda yang saya undang kaya sahabat-sahabat Banser nyong instruksi nyonya pernah ada di Banser si kaya si Banser pokoknya Banser se-Indonesia siap tunggu komando KNU Banser seluruh Indonesia saat ini kita sedang menghadapi persoalan yang memang menjadi urusan kita urusan tentang NKRI urusan tentang mengawal dan menjaga ulama Indonesia ulama Nusantara ulama nahdotul ulama apakah sahabat-sahabat siap untuk mengawal dan menjaga ulama NU yang sedang di hinakan oleh mereka siap sehingga kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang mempertanyakan tentang keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam bahkan tidak sesuai dengan tujuan umat Islam sehingga mereka ingin mendirikan negara Islam atau khilafah Islam di Indonesia karena negara saat ini dianggap negara tohut negara yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini adalah keliru besar karena sesungguhnya NU bersama-sama dengan tokoh-tokoh dan para negarawan yang ada di Indonesia sudah berpikir jauh ke depan bagaimana bentuk negara yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada di Indonesia bahwa Jamiyak Natatul Ulama serta para tokoh-tokoh dan para ulamanya dan para santri-santrinya penduk pesantren yang dibawah naungan Jamiyak Natatul Ulama akan berdiri di garda terdepan untuk melawan kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengganti Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu kalau kita sudah jelas bahwa perjalanan FPI selama ini dan bagaimana tujuan FPI di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam pasal 6 yang intinya bahwa FPI bertujuan untuk mendirikan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah maka ini jelas-jelas telah menyalai kesepakatan para pendiri bangsa dan ingin menerongrong negara kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu saya berharap agar pemerintah bersikap tegas dalam hal ini jangan takut karena mayoritas rakyat Indonesia ada di belakang pemerintah mereka siap untuk membela dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia maka keberadaan FPI tidak layak lagi untuk ada di Indonesia silakan FPI sekarang juga jangan hidup di bumi pertiwi Indonesia PEMBIC carpe jalan yang kepriwek wis nyong takon arp gelut ya gelut ayo nyong siap banser siap mari ngendi ayo arp tekan ngendi apa mening nyongkrong esok arp ada demo caraku aja kayak kue aja sekepenaki dewek ana rembok dirembok pada sing sareh ngapa wong masyarakat kebutuh tentrem urib damai berdampingan wising jeneng islam rahmatan realamin utuh rahmatan ala kadrun kue yang bong orang percaya nyong nganggu jaket banser karpe kepriwek jane nyong siap arp kepriwek rikapada alus ya alus coro keras yak nyong isi siap arp pergerahan masa ayo mayo siap siap banser siap mendukung pemerintah siap siap ini nyong kabeh kepingin tentrem bila perlu cabut kue laporan ngebok gus muafik gus muafik kue panutani wong nadien wong n.o apari kue ngobok n.o ajak kue kualet karo kue n.o kualet kerumbasi masyari wos jelas paham lah maksudmu pada ya insya Allah ngekumung sekedar kaya kue mau wos jelas ora bakal gentar sampean sampean lagi kalau apa wos jenah apa tujuannya kb paham wong banyumak susu sese aku sebagai pembanyumak susu sese wos jap apa sih ngarep sampean pada lakonik wos orang apa apa bagi pembanyumak banser seluruh indonesia insya Allah teman teman-teman 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 kami itu bukan cuma satu dua juta bukan seluruh indonesia siap menghadang kalian semua mau jadi besok betul demo siap saja seluruh seluruh Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah